Malam ini sekarang kita sedang mendatangi atau mengklarifikasi seseorang yang katanya saya tipu Assalamualaikum Hai ini berapa? Paya uang mati Kau ini apa? Kau baliknya duit Lihat orang baliknya duit ya, saya soh tak taruh Terus ini, Kepo Anak Jendengan yang katanya berubat ke saya itu Setelah itu sampai sana saya ubatin Terus bayar Iya, 10 juta orang dikait Jadi dengan sakit nopok Lambung Lambung Tadi Jinan bilang komplikasi, sekarang ini lambung Lambung Diabet Apa? Apa dilepas bajunya? Ya, kalau dia lepas bajunya Iya 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 Kalau kamu lepas bajunya barang itu Tidak 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 percaya, kalau kamu dilewet Dulu di balik Aku mau menutup cukup marah Orang mesu aku Tapi kalau dibalik Tidak Tidak marah Tidak marah Tidak marah Setelah Tidak marah Tidak marah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kasmu kok selamat ya Teh? Iya Sembaru atau nggak? Belum Ini kan dulu sering dikasih Cuma udah tau tak pake Tadi cuma tak simpen Jadi pemberian waktu pada Bukan berdiri pertama kali Selalu dikasih kaos Tapi saya simpen Nggak pernah saya pake Jadi harus sekarang dipake? Baru sekarang dipake Tapi ini yang udah lama? Iya Yang baru belum? Belum Belum Nanti saya tak daftar dulu Kan daftarnya kan seikhlasnya Maksudnya itu Iya Maksudnya Apa? Daftar seikhlasnya Walaupun saya punya uang Rp100.000-Rp50.000 kan Demi kemajuan pondo Atau dari Hasil itu kan juga Hancinan untuk menghidupi Para santri-santri juga Rp20.000 pun boleh Teh? Iya Rp10.000 pun boleh Teh? Rp1.000 pun boleh Teh? Seikhlas ya Teh? Pokok yang penting kan ikhlas? Coba banyak tambah ikhlas tambah bagus Teh Siap Munggu Teh Di Sapa subscriber-lover Terus jangan lupa juga subscribe channelmu Teh Coba lah Kamu tuh jadi artis disama Teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat lover-lovernya Mbah Din Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga Pak Rete Rete 90 official berjumpa lagi dengan kami berdua Kamu tuh dua Pokoknya tetap ikuti terus channel Mbah Din dan juga Pak Rete Semoga dari video yang saya tampilkan hati Mbah Din Pert nyalan lu lahir nih Buatan gue Semoga dapat mengedukasi panjenengan semuanya Dan ambil segi positif dari apa yang saya sampaikan dan apa yang saya pertontonkan yang negatif Buang saja Pokoknya gue nunggu guys Yang jelas dari video-video saya dan juga Mbah Din Pasti ada tuntunannya Oke guys jangan lupa Ho'oh tenan yuhuu Grogi Munggu Jangan lupa subscribe Jangan lupa buat follower-follower Mbah Din Jangan lupa subscribe channel PakRete90 pokoknya guys Tetap dukung terus agar saya lebih semangat Memberikan Memberitakan yang apa yang saya lihat di pondok-pondok pesannya Mbah Din guys Ini agak nervous saya guys Grogi tadi Grogi Hahaha Umis artis internasional loh ya Orang-orang Malaysia Banyak yang kenal sama Pak Rete90 ajik Grogi Aduh Yang jelas tetap berikan yang terbaik yang bisa kita lakukan dan yang paling penting lagi jangan sampai terkotori dari kotoran orang karena orang yang selalu meneparkan kebencian itu karena ada iri dengki di dalam hatinya kenapa orang itu pengen banget mengajak orang lain untuk memusi diri kita karena orang itu tidak bisa seperti diri kita sehingga dia itu ada iri dengki dan pada akhirnya ada kebencian di dalam hatinya dan masalahnya ketika dia sendiri benci lalu tidak bisa berbuat apa-apa maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk orang lain juga membenci orang yang dia benci dan dia akan berusaha padahal itu semuanya sia-sia karena pada hakikatnya dia itu menyimpan api di dalam dirinya dan dia ingin orang lain terbakar padahal api itu ada di dalam dirinya sendiri sehingga dirinya yang akan terbakar nah tugas kita lalu bagaimana jangan pernah menanggapi orang-orang yang seperti itu karena tidak ada gunanya dan tidak ada untungnya dan tidak ada untungnya lebih baik kita melakukan sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk keluarga kita untuk masyarakat dan untuk umat itu yang harus kita lakukan karena jangan sampai diri kita terkotori dari kotoran orang IPRT harus siap jadi orang besar itu harus siap untuk dibully dicaci, difitnah, dan lain sebagainya siap yang penting tidak usah menanggapi hal-hal kecil hal semacam itu orang-orang seperti itu anggap aja anak kecil yang tidak ada gunanya tidak penting karena orang yang penting itu tidak akan pernah mengurusi orang lain orang yang penting itu dia akan bagaimana melakukan sesuatu hal yang bermanfaat untuk dirinya keluarganya dan masyarakat dia tidak akan melakukan sesuatu hal yang tidak ada gunanya seperti itu kalau orang itu melakukan seperti itu karena memang dia tidak berguna sehingga dia melakukan sesuatu hal yang juga tidak berguna sama seperti lalat yang hanya mencari kotoran dan itu tidak perlu difikirkan yang penting kita lakukan yang terbaik untuk keluarga kita kita lakukan yang terbaik untuk umat untuk diri kita untuk masa depan kita dan untuk sesama itu yang lebih penting karena ketika seseorang sudah sibuk dengan kegiatannya dengan pekerjaannya dia tidak akan mengurusi urusan orang lain orang yang mengurusi urusan orang lain itu karena dia sendiri tidak mempunyai pekerjaan sehingga sibuk mencari kesalahan orang lebih baik sibukkan kita dengan hal-hal yang bermanfaat itu saja berarti kalau orang-orang yang tidak bermanfaat seperti itu tidak usah dihiraukan siap ini penting ini penting yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk keluarga untuk sesama dan untuk umat tidak usah repot dengan mengurusi orang-orang yang tidak penting ya Nah malam ini sekarang kita sedang mendatangi atau mengklarifikasi seseorang yang katanya saya tipu dan tadi sudah Sherlock saya katanya berada di rumah ini kemarin kan tadi malam kan kita di rumah mbahnya atau ibu tutik ibu tutik ibu tutik yang katanya saya tipu tutik padahal tukang tipu ya sekarang kita mau ke rumah beliau ini katanya adalah rumah keponakannya dan kita mau mengklarifikasi hatinya pernah berobat ke saya dan katanya saya tipu benar tidaknya Allah alami soal biar saya tahu biar enggak terjadi fitnah dan nanti enggak menjadi opini masyarakat ini saya mau mengklarifikasi sama Pak RT Oh tenang dan nanti wadi agak ada tikus ini melebih dukun kelihatannya ini ibu-ibunya ini kenapa itu teh sangat guanas kalau ngomong seperti kemarin kan juga seperti itu waduh ya memang kalau ngomong sama perempuan enggak ada menangnya ya enggak ada menang jadi lebih baik kita itu tenang dan jangan sampai emosi nanti kalau kita emosi mulai merugikan diri kita sendiri jangan tenang sama perempuan itu harus karena tirakatnya laki-laki itu adalah bersabar terhadap istri dan dan tirakatnya istri atau perempuan telah bersabar terhadap dunia Allah tenang ayo Teh ya monggo bismillahirrahmanirrahim monggo teh bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam ya wujeng wujeng bu ini beton supaya oleh kula ngurah ngapong sing pinginan e-ra ngapong inginan itu gini kau walaupun dengan Sherlock titik kumpuliteng beriki Sherlock eh ngomong api kulit bukti gg-gg Pak aceng mengalir bahan pancangan Assalamualaikum hai 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 yo 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 Schul agak muncul hai yo 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 ini gimana ? ada di sana ini warnanya ini warnanya saya berapa perempuan package2 rokok ini asapnya rokok apa ini warnanya? ini warnanya ini adanya warnanya ini dari pecat saya tidak menunggu apa itu? ini apa itu? ini apa itu? sampai kembali ini sampai kembali ini sampai kembali ini ini jelas panggap Romari ini Pak T terus Niki kepala anaknya jendengan yang katanya perubat ke saya itu yang yang katanya saya mintain uang 10 juta itu jadi gini ini kan kemarin belia itu ketika datang ke Pondek itu katanya ada kepala yang sakit terus bayar ke saya 10 juta jadi kepala anaknya itu ini oh iya 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 bu tutik ini keliru belia ini sampai sekarang masky sakit sakit gue Hai turutnya supaya ngonor aloropi ya ketat ketip tak ngomong lebih kecet 10 juta jodoh memang aku sih top Hai cinta nih kita meneh nih Siti Oh kata senyainan City tutik ya ya butuh tinggi Oke jaringan paling masing-masing Pak mochi sumaji alias mochi Oh Pak sumaji alias mochi Oh siap-siap-siap minggi Hai kalau melihat dari mukanya sih saya nggak ngerasa pernah ketemu sama beliau ya saya kayak baru pertama ini sih sebab saya itu kalau udah pernah ketemu sama orang walaupun toh Hai sudah lama itu bisanya kalau orang pernah ketemu itu tetap ingat gitu loh memori-memori kan begitu tapi saya ngerasa enggak kayak nggak pernah ketemu sama beliau ini gitu ya coba bukan-bukan-bukan rokok enggak kalau samsung awas rokoknya teman-teman bapak rokoknya mati dulu bu rekonya bu biar enak ngomongnya bu dimatikan dulu dibuang aja dulu dibuang aja rokoknya dibuang enggak enak kita ngomong kan kalau ada rokok ada orang sakit juga kan kenal orang-orang sakit bukan enggak usah dibangun tidak apa-apa kenal ambil samsutin orang-orang di situ Hai nge-nge-nge Hai jadi ini dulu pernah datang ke tempat saya sama siapa datang ke rumah saya ya ya sama Pak Dini sama saya Hai bertiga Oh terus Hai saat itu sampai sana saya obati iya Oh terus bayar iya no sama jauhi sama jauh sepuluh juta orang-jauh Hai kapan itu ya Bu ya eh kok nek kayak kaya wis tak sauri toh nge-nge kok nih kan cuma tanya cuman tanya cuman tanya eh maksudku ya rasanya nge-nggak nge-nggoknya lo ngerti nggak ngapusin nge-nggak nge-nggok tanya bu Uwis tak omong ngigi lho bucai lorok nge-nge nge-nge Hai jauh nge-nggok duit balik nge-nggok duit terus ngerti lorok ini makanya kan mau bertanya sama sama Ibu Siti nya tadi buka nge-nge buka nge-nge buka nge-nge ini sakitnya apa sih beli ini sakitnya apa beli ini komplikasi duh bukaan jajah dikenal polro enggak roh dikenal samsuti apa orang? orang kenal lho kenal lho kenal lho kenal lho kenal lho kenal lho kenal jadi kan sakit nopok eh lambung 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 udah tadi Jinan bilang komplikasi sekarang ini lambung 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 ya diabet gitu apa nopo nopo bilang apa saya nggak ngerti nopo 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 lambung nopo lambung sama pusing 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 benar ngomong lambung nopo lambung sama pusing bu karuk pusing nopo lambung orang nopo hukum WITH kisah dua tahun dua tahun dua tahun yang lalu dua tahun yang lalu penjendahan bilangnya kemarin satu tahun ini dua tahun yang lalu benar yang mana bu yang bener aku mau berapa banyak apa yang berapa banyak kamu apa yang kamu pikir itu berapa 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 mungkin itu ini yang dituruh itu yang berapa yang berapa berapa yang berapa berapa yang berapa dua tahun yang lalu dua tahun yang lalu ya Bu nah dia bilang satu tahun dia bisa lepas bajunya nanti kalau semua lepas bajunya barang satu aku kalau aku aku apa yang nyanyi aku jajal aku apa biaya ini jajal berbibun ya pak, bahasanya lah panjang ini, apakah orang mau akun aku harus biaya sabar tuh pak jendengan, kesana ada saksinya gak ibu? iya ada saksi gak? banyak orang oh banyak orang yang melihat jendengan masuk iya masuk di kamar mandi? kamar mandinya besar apa kecil? kurang tahu kurang tahu kamar mandinya itu loh besar apa kecil? di rumahnya sana di rumahnya sana? di rumah apa? di pondok atau bu? di pondok tadi di rumahnya sana ya pak, masak kok ngirin buat ikonnya ngebleng waduh bu jangan karena di rumah itu di rumah itu ini aku mau ngebleng cukup marah orang misu aku tapi kalau di rumah itu terus tidak marah nih pak ya pak, kita ini gak usah nesu-nesu itu gak tau karena orang sakit gitu loh itu bisa aku ngamuk-ngamuk aku ngamuk-ngamuk ini aku serba salah kalau ada orang yang sakit ini jadi kita mau tanya banyak hal kita gak enak juga sama yang sakit kan jadi kita seolah-olah kayak gak punya perasaan kayak gitu sama sendiri ada orang yang sakit masalah duit kecil lah 10 juta itu kecil ini gak takut saya itu gini loh ini nanti jadi bahan untuk orang lain yang juga memanfaatkan hal yang kayak gini kalau saya ini jujur ya Pak Bu ya kalau masalah uang 10 juta ngelihat orang sakit gitu saya gak perlu panjangan itu ngotot-ngotot saya kasih kalau masalah itu sekarang bukan masalah uang 10 juta nya yang terpenting itu masalah yang jendengan itu loh yang sebenarnya tadi bilang 1 tahun ya kan ternyata mbaknya bilang 2 tahun yang bener yang mana gitu loh Bu terus gak amit karena saya lah di depan orang sakit kayak gini gak tegal lah mau nuntutnya kayak gini gimana dia kan dikasih aku gak kasih ngomong aku gak pusing apa loh aku nipu kayak gini aku ngomong aku bisa ngomong aku yang gak minggu apa gini aja saya gak minggu ngomong aku aku rawat di mau ngomong aku aku rawat di aku bener gini loh Bu jendengan kasih bukti gitu loh Bu bahwa bener-bener panjangan dan juga ibunya itu datang kesana gitu loh kita gak usah ribet penting kan ada buktinya contoh jendengan juga tadi kertasnya juga gak ada katanya dibakar terus dari wadahnya seperti madu, kunir dan lain sebagainya sebagainya itu sudah di gua terus disitu ada tulisan yang tertera amalan-amalan disitu juga banyak ada kan itu tulisannya terus buktinya apa buktinya kepentingan ya kan kalau jendengan cuma ngomong kosong gak ada buktinya terus gue samsuddin memberikan uang besok-besok ada yang mencontoh seperti itu yang ngapusin apa samsuddin ya gak ngapusin samsuddin apa jendengan ya samsuddin ya samsuddin santai mohon santai mohon ada depan orang sakit kita gak perlu ini saman bisa diem dulu gak saya mau ngomong dulu saman namanya mbak Siti iya saman pernah datang ke rumah saya kapan itu yang ngobatin jendengan siapa abah samsuddin orangnya yang mana orangnya tinggi putih orangnya tinggi putih yang ngobatin gue samsuddin itu orangnya tinggi putih saman ya tinggi putih santai 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 iya ini demi keadilan ini santai ya pu ibu ya santai ibu ya nampai sampai nggak macam-macam malah tak bahan polisi nanti diobatin sama Abah Guh Samsudin Oh disuruh ke kamar mandi sama Abah Guh Samsudin Terus sampaian dilepas bajunya Oh orangnya kayak apa Pak Guh Samsudin itu rambutnya panjang Oh terus Hai brewoan apa anda orangnya kumisan apa anda enggak enggak kumisan tak punya kumis rambutnya rambutnya warnanya apa Bu Oh dua tahun yang lalu kecoklatan dua tahun yang lalu coklat padahal kalau santai 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 orang rambutnya rambutnya coklat gitu loh rambutnya dua tahun yang lalu rambutnya coklat gitu loh itu di mana itu dalam dalam pun ngerokok mau ngerokok ibu bisa diem nggak tau bu saman itu ibu iya iya gantian itu loh saya tak ngobrol kan ini kan saya mau ngobrol sama beliau saman yang umat diwita Astagfirullahaladzim berarti di anu ya dipondoknya yang sekarang itu ya oh dua tahun yang lalu di pondok yang sekarang bukti ya mantap mantap ya bener nih ku bener tahun yang lalu orang bakalan tusok paham dua tahun yang lalu paham dua tahun dua tahun yang lalu iya dua tahun yang lalu ini panggah nggak pusing penipu penipu tipra ngerti dua tahun yang lalu pondoknya sekarang rambutnya coklat dua tahun yang lalu iya iya betul iya 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 dua tahun yang lalu pondok yang sekarang tenang tidak tidak makanya aku kenal matur aku kenal matur seperti aku nih tapi dari duit yang ternyata dua tahun yang lalu menipu dua tahun yang lalu rambutnya coklat ini tidak itu Pak santai sabar menipu yang penting kan jelas 2 tahun yang lalu ibu ini diobati kalau gue samsudin yang pondok yang sekarang gitu loh pondok yang luas gak? pondoknya luas gak? oh.. pondoknya luas yang luangnya bisa melebu yang aku si panggah samsudin pondok luas pondok luas loh yang parkiran langsung melebu langsung lebu yang pondok yang gudi ini aduh masya Allah 2 tahun yang lalu udah dibayar piro melok-melok aku sih 2 tahun yang lalu milo aku sih itu sama ini berarti berarti 2 tahun yang lalu sama teman-teman pun ngertes Pak RT ini wuuhh 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 berarti katrien ini ini sudah ada di padepokan yang sekarang 2 tahun yang lalu ya wuuhh wuuhh benar itu malah itu ada duitnya kita ambil dulu ya coba aja 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 kita ambil dulu ya Bu ya 2 tahun yang lalu ya itu sih saya ini kalau saya ya Pak ya jujur saya itu senang kalau saya itu dihitna dibully itu saya senang karena karena saya yang penting saya itu nggak mefitnah yang penting saya itu nggak membuli, yang penting saya itu nggak menghina saya itu, iya, maksudnya saya itu kalau di fitnah orang senang karena dengan dibuli, dengan di fitnah saya bisa merasakan betapa sakitnya di fitnah betapa sakitnya di buli, sehingga saya nggak akan saya itu bersyukur kok, kalau di fitnah orang tapi ini nggak metan, ini nggak tanah iya, saya itu, enggak jeningan ini sudah jelas pernah, pernah mengobatkan beliau ke tempat saya dua tahun yang lalu di pondok saya yang sekarang terus sama juga tahu Pak RT dari dua tahun yang lalu ikut saya berarti Pak RT dari dulu memang berskongkong sama saya, jenisnya sudah tahu jelas sih jelas sih jadi begini Pak RT jadi nanti sabar ya Bu ya, sabar Bu ya ini uangnya sudah nanti saya kasihkan jadi intinya sekarang sudah jelas kalau dari dua tahun yang lalu jeningan itu sudah tahu kalau saya itu gandeng Pak RT ya kan terus dua tahun yang lalu jeningan itu sudah mengobatkan anaknya, keponakannya di tempat saya di tempat yang sekarang ini kan kalau kayaknya kan jelas tahu Pak RT siap, betul dan pondoknya dulu dua tahun yang lalu luas iya, luas siap ini gimana, Bu? semua salah semua, ini gimana? eh, 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 eh enggak, Bu ini mau saya mengeluarkan uang ini saya mau uang, ini mau uang nggak? nanti lho, lho siap 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 ini mau uang, Pak enggak jelas ini kosong kan? kosong kosong, nanti duitnya yang bilang nih enser tembakan sebentar sampai sampai Bim gajah apakah ke gajah sepuluh rupanya 10 itu ya aku nyanyi aku aku itu aku ini kami n겁 ya panggahan kurang aku apa aku 1 juta aku tidak mau ngobrol aku mau ngobrol ini gini loh ulang ini maksudnya gak? terserah ya mau terserah gini ya terserah besok mau datang ke pondok bawa orang mau geruduk saya mau apa ini bukan masalah tentang apa-apa ini masalahnya saudara-saudara sakit ya kan? dan saya disini mau ngasih kalau saya gak terima saya masih menganggap saya itu nipu dan sebagainya silahkan mau bawa orang tempat-tempat menggeruduk orang tempat saya monggo ya jelas ini saya kasih buat beliau monggo ini 10 juta ini? ya ini aku kasih 1 juta aku kasih sekelembut apa? 10 juta ini bukan 1 juta ini apa? ini penting kita kasih ya ini kasih untuk mbaknya ini loh bukan untuk jendengan ini saya kasih yang sakit monggo bukan untuk jendengan monggo yang sakit monggo yang sakit terima yang sakit saya kasih yang sakit ketika dikruyok ya nyogok yang larut menjadi balonel lah lah ini gimana? itu 10 juta ini ya? kita pulang aja yang penting kita sudah etiket baik ya monggo silahkan kita kan sudah kasih uang untuk itu ya silahkan 2 tahun yang lalu pokoknya gue gak ada gunanya gak ada gunanya menanggapin orang-orang itu lah ini 2 tahun yang lalu adah iya silahkan aneh ini ini udah masuk hitung uang itu saya bilang aku sesok sana ini monggo 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 ini gak masuk akal gak masuk akal karena apa ya dia bilang 2 tahun yang lalu sedangkan 2 tahun yang lalu itu Pak Depokan itu pondok itu masih yang lama masih kecil bukan ini Pak Depokan yang lama ini pondok yang baru ini ini baru 1 tahun baru 1 belum ada 2 tahun ini katanya 2 tahun terus katanya 2 tahun yang lalu sama sudah ikut saya dan 2 tahun yang lalu sama sekali gak gak kenal sama sekali gak ada gak pernah sama sekali ke pondok saya apalagi ke baru yang lama aja gak pernah nongkol di dalam jadi ini sudah jelas-jelas fik ya penipuan saya tapi yang jelas tadi si Itang kasih karena itu kayaknya benar-benar sakit ya gitu kasihan itu aja cuman kalau orang ini besok mau datang ya saya akan datang kayak gitu aja yang penting selalu jaga hati kita jangan sampai mudah untuk terprovokasi mudah untuk terkirim opini apalagi ini adalah 17 Agustus ini adalah bulan Agustus ya menegati kemerdekaan kita ingat negara kita dulu itu lama dijajah karena yang menjadi senjatanya orang Belanda itu sebenarnya bukan bukan senjata tetapi adalah adu domba jangan sampai kita ini mudah diadu domba dengan cara difitnah terus membenci apalagi kita bertetangga apalagi kita bersaudara apalagi kita dalam satu negara dan sesama manusia jangan sampai mudah untuk diadu domba oleh orang-orang yang hanya meneparkan kebencian betul siapapun itu apapun gelarnya kalau meneparkan kebencian tinggalkan termasuk juga saya kalau menyebarkan kebencian tapi dekatilah orang yang selalu menumbuhkan mahabah atau rasa cinta suaranya ketawa-ketawa lagi ngitung uang tadi mungkin gimana kita ulang aja ya yang penting selalu bergantung kepada Allah jalankan sholat amalkan sholawat berbakti kepada orang tua baik kepada sama dan cinta kepada negara sampai apa di youtube itu apa sih namanya rap upload atau sampai ini mengomentari komentari kejadian ini kejadian kita ini biar masyarakat juga tahu bahwa banyak hal yang tidak diketahui masyarakat tentang pondok kita tentang fitnah dan sebagainya yang jelas sampai tahu sendirilah bahwa sekarang bahwa banyak orang yang sebenarnya juga ingin menjatuhkan kita memanfaatkan kita dan bahkan menfitnah kita itu yang jelas selalu pegang keteguh kepada tali Allah jalankan sholat amalkan sholawat berbakti kepada orang tua baik kepada sama dan cinta kepada negara assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh nanti kalau orang-orang seperti itu terima kasih terima kasih